Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis Alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IndoreakTV Banyak timpak-timpak di dunia ini ya Atau tempat-tempat bermain Tempat-tempat rekreasi seperti itu Yang bertema Seperti Legoland Kan ada di Malaysia ya Legoland Terus Disneyland ya Tetapi ada timpak pertama di Malaysia Yang terbesar di Malaysia Tetapi akhirnya tutup cuy Namanya Mimalan ya Nah ini banyak juga cuy Dibahas di internet tentang timpak ini ya Ada juga yang membahas tentang Ada hantunya di dalam timpak ini Dan ada kematian juga Pernah ada di timpak ini ya So, ini timpak sudah lama ya Sekitar tahun 70-an kalau gak salah ya Setahu aku tahun 70-an Dan sekarang sudah ditutup Untuk selama-lamanya Tapi masih ada peninggalannya Tempatnya itu masih ada ya Jadi bisa lihat di sana ya Itu bagus juga untuk eksplorasi ya cuy Cari-cari hantu Atau cari-cari penampakan di sana ya cuy ya Dan ini ada video yang menarik Dari detektif Matt Dispatch ya Judul videonya adalah Kematian pertama di Mimalan cuy Inilah sebab Kenapa Mimalan ditutup selama-lamanya cuy Ini sejarahnya dan Sebab-sebabnya Kenapa Mimalan yang terkenal banget Itu ditutup untuk selama-lamanya cuy Jadi aku juga belum tahu banyak Tentang Mimalan ini Langsung aja kita lihat ya Seperti apa video yang satu ini ya Nah ini dari detektif Matt Dispatch Ini banyak video-video bagus Mula dibina menjelang tahun 1971 Nama-tama tema ini adalah singkatan kepada Malaysia in miniature land Oh Mimalan itu Mimalan itu Mimalan itu Mimalan itu Secara berperingkat Sebanyak 24 buah motel Dan 5 buah shell Dilekapi dengan kolam renang Siap dalam fasa pertama Pada peringkat awal Tarikan utama Mimalan Adalah taman haiwan prasejarah Terdapat penerbangan inak Ada patung-patung dinosaur Yang sangat besar dari segi saiz Yang mana telah menjadi tumpuan orang ramai Ia mendapat perhatian Sehingga kan digunakan Sebagai lokasi pengambaran Beberapa buah film tempatan Termasuklah film Meknik 1983 Banyak film-film yang Setinggalan Tempoh 88-1987 Dendang peran tahun 1979 Dan suara kekasih Di tahun 70-80-an Dialog popular yang menyebut Nama Mimalan Adalah dalam satu babak Gila-gila remaja Di mana pelakon Faizah Hussein berkata Esok jangan lupa Mimalan Harga yang dikenakan Untuk memasuki Mimalan adalah RM2 bagi dewasa Dan RM1 untuk kanak-kanak Selepas 9 tahun beroperasi Mimalan telah membuka Satu kolam renang baru Untuk menarik lebih ramai Pengunjung ke Mimalan Kolam renang tersebut Dikatakan yang terbesar Di asal negara Pada ketika itu Bukan itu sahaja Ia juga menawarkan Lepas-lepas luncur Ais gegasi Membuatkan tarikan baru ini Menjadi kegemaran Para pengunjung Lokasi ini digunakan Sebagai latar belakang Adegan Dalam film Tempoh 88 Antara bahagian-bahagian lain Di Mimalan Termasuklah sebuah tasik Yang menawarkan Aktiviti pesanapan Oh ada tasik juga di sana Tasik itu Kalau bahasa Indonesia Danau Pada tahun 1992 Sunway Legoon telah dibuka Dan jaraknya Lebih dekat dengan Pusat bandar Pada tahun 1993 Pula Satu kejadian Tidak diingini Telah berlaku Yang memberikan Reputasi buruk Kepada Mimalan Seorang pengunjung Warga Negara Singapura Berusia 27 tahun Maud Dalam satu kemalangan Di kawasan Kenapa? Insiden ini telah mengejutkan Orang ramai Membuatkan pihak Mimalan Menutup lokasi yang terlibat Untuk tujuan penambahbaikan Selepas pengubah Suayan dilakukan Ia kembali dibuka Kepada orang ramai Akan tetapi Pembukaan semula ini Tidak kekal lama Pada Mei 1994 Satu lagi insiden Telah berlaku Di mana kejadian Tanah runtuh Telah menyembakkan Dinding kolam renang Yang sama telah Mengalami kerusakan Tanah runtuh tersebut Membuatkan air lumpur Memenuhi ruangan Kolam renang Yang menjadi penyebab Kepada ini tutup Kepada pengunjung Selain ini Jadi hutan sekarang Peristiwa Highland Towers Yang runtuh di bukit Antarabangsa juga Menimbulkan rasa Ketakutan rakyat Malaysia Pada ketika itu Untuk menjauhi Kawasan berbukit Berikutan kejadian-kejadian ini Pelbagai pihak Termasuk agensi Kerajaan mengheret Pihak pengurusan Mimalian Kemuka pengadilan Di atas beberapa dawaan Antaranya termasuklah Kelemahan kawalan keselamatan Yang menjadi punca Kepada pelbagai masalah Pihak mahkamah Mengarahkan Mimalian Agar tidak meneruskan operasi Ketika kes dibicarakan Mimalian yang tidak beroperasi Tidak mampu Bertahanan agarnya Terpaksa ditutup Secara kekal Pada tahun 1994 Sejak itu Tapak lokasi Taman Tema ini Menjadi terbiar Dan menjadi seperti hutan Yang menyeramkan Yang jadi hutan ya Kerana terbiar Untuk tempoh yang Begitu lama Lokasi ini Dikatakan berhantu Dan menjadi Antara tempat Yang paling menyeramkan Di Malaysia Keren ini cuy Untuk eksplorasi cuy Tempat ini Pernah menjadi Memori yang indah Bagi mereka Yang pernah mengunjunginya Terutamanya Anak-anak kecil Pada ketika itu Sekian Terima kasih Oke Itu cuy Itu dia tadi cuy Ternyata ceritanya Tentang Mimalen ya Banyak insiden Yang memakan korban Salah satunya tadi Orang Singapura Yang jadi korban Di sana Karena kematiannya Di papan Luncur tadi ya Nah setelah itu Ditutup Diperbaiki Papannya Setelah Sudah diperbaiki Dibuka kembali Tetapi sepi Karena banyak Momen-momen Yang membuat Orang juga takut Untuk berkunjung ke sana Seperti ada kejadian Highland Tower Yang runtuh itu Jadi orang takut Datang ke sana Karena perbukitannya Runtuh ya Dan sekarang Mimalen Lokasinya Jadi seperti itu ya Kayak hutan ya Aku juga pernah denger-dengar cuy Di sana banyak hantunya Banyak yang melihat penampakan Banyak orang-orang Yang eksplorasi di sana ya Cari-cari hantu gitu Tapi keren banget cuy Aku juga pengen Datang ke sana cuy Seru banget kayaknya Eksplorasi di tempat-tempat Serem kayak gitu cuy Pengen banget aku datang Ke Mimalen itu ya Aku pengen lihat Situasinya sekarang Boleh gak ya Orang umum masuk ke sana ya Atau Gimana ya Tapi sekarang Sudah digantikan banyak kok Tim park yang ada Di Malaysia ya Banyak banget Water park juga Banyak ya Tempat-tempat yang Bertema di Malaysia Keren-keren semua Dan sudah internasional semua ya Jadi ya itu dia Sejarahnya tadi ya Cerita-cerita tentang Mimalen ya Aku juga baru tau Dan menambah wawasanku juga Mungkin bisa menambah wawasan Kalian juga So Untuk video kali ini cukup Sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe Di channel ini Dan akhir kata Peace, love, and expect from Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax